Oke, setelah kita ngelakuin isi saldo dan udah masuk, kita lanjut lagi ke Instagram untuk koneksikan Instagram sama Facebook. Jadi kita masuk Instagram, kita klik profile, kita masuk ke klik yang itu, yang garis 3 itu yang pojok atas kanan, terus kita klik setting, lanjut. Lanjut kita switch to business account, di bawah sini ada switch to business account atau ganti ke akun bisnis, kalau bahasa Indonesia kayaknya kayak gitu tuh. Oke, kita lanjut aja ke continue, 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 lanjut, 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 kita pilih kategorinya, disini aku bakalan pilih people, karena di dalam subkategori ini ada photographer. Oke, aku klik, kita lanjut next, disini bakalan dia tanyain apakah ini udah bener, jadi email sama nomor hpnya ada disitu, kita klik next lagi. Tunggu aja, apa yang terjadi. Tunggu aja, apa yang terjadi. Terus, disini bakalan tampil, lanjutkan sebagai moda, ya. Oke, kita klik lagi. Gak tau aku semua nih halaman yang aku pake, ini kayaknya baru nih, baru bikin tadi. Oke, kita klik next, eh sorry, don't. Oke, lama betul. Bisa gak sih? Oke, masih loading, pemirsa. Masih loading. Masih loading. Tuh, gak bisa. Nah tuh, udah bisa kan? Welcome to all paper. HeroPack, halaman kamu, moda kusuma, telah di link, telah di hubungkan ke akun bisnis. Kamu bisa mengedit di Facebook. Sekarang kamu bisa mulainya dengan alat-alat baru, bisnis baru, seperti promosi dan terkait postingan sama follower. Oke, kita lanjut ke profile. Nah, tuh udah berubah disini. Oke, lanjut. Kita klik setting. Disini kita bakal cek dulu saldo tadi. Oke, disini ada business setting, ada promotion payment. Kita klik aja. Dan disitu kita bakalan liat saldo. Tuh kan, 11 Januari. Mari, saldonya udah masuk tuh, udah kebaca 100 ribu. Oke, deh. Oke. Udah masuk. Nah. Sekarang kan udah ada saldonya tuh, udah kebaca. Jadi, ini aku bakalan promosi. Aku bakalan contohin satu. Ini yang awal 306 view. Oke, aku bakalan promosiin video. Oke, kita klik promote. Oke. Kemana kita bakalan ngarahin ya. Tujuannya. Jadi, aku bakalan ngarahin ke profile aku. Kita klik your profile. Oke, kita tandain. Oke, kita klik next. Arah panah. Di pocok atas kanan. Oke. Instagram. Automatic Instagram target people like your followers. Oke. Kita klik aja next. Satu bakalan tampil. Estimasi. Pengeraihan. Apa. Itulah. Orang. Akun yang bakalan dicapai. Dalam promosi ini. Jadi, budgetnya 50 ribu per hari. Durusnya 6 hari. Aku bakalan turunin ke. Biar agak kemurahan deh. Oke, aku bakalan turunin ke 540. Eh, gak ada yang 20 ribu. 20 ribu per hari. 5 hari udah habis nih. Oke. 10 ribu aja. Itu kan. Bakalan dihabisin dalam 6 hari. B-nya 60 ribu. Karena aku kasih promosi kecil-kecilan dulu. Kedepan baru deh. Oke. Pencapaiannya target 540 sampai 1400 akun. Akun Instagram. Kita klik next. Oke. Sini yang bakalan kebaca. Saldo dari Facebook. Balance yang tersedia. 100 ribu. Oke. Ini kelihatan nih. Destinasinya ke wallpaper. Action button-nya ke profile Instagram kita. Jadi, dia bakalan ngarahin orang ke akun Instagram profile kita. Terus. Sudah. Kita klik aja create promotion. Kita tunggu aja. Kita komen juga. Oke, belum bisa. Kita klik lagi. Mungkin karena ngelambat. Sudah. Promosi kita ini gak bakalan langsung tampil ke brand orang. Tapi bakalan di-review dulu dari Instagram. Mereka bakalan review apakah ini bakalan layak buat dipromosiin apa enggak. Sudah. Ini bakalan masuk nanti. Kalau disetujuin. Bakalan ada. Spend-nya bakalan kelihatan. Promosinya bakalan kelihatan udah berapa jam. Yang dihabiskan berapa rupiah. Sudah. Kita tunggu aja. Oke. Sekian. Sekian. Tutorial. Dari aku. Kalau yang ada belum. Kalau yang mungkin kurang masih bisa. Masih kurang bisa dipahami. Bisa langsung chat. Whatsapp aku di akun Instagram. Dan jangan lupa like. Comment atau subscribe. Channel YouTube ini. Dan juga Instagram aku. Oke. Sekian. Wassalamualaikum. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.